Intro Tadi saja ya yang anda Apa telepon tadi Anda sangat-sangat berasumsi Sekali ditanya Kitabmu, anda curhat Coba bacakan Coba bacakan Jol Jol Ya kan memang Melkisedek itu lebih pantas Kalian Tuhan kan Kalian kan penyembah manusia Daripada menyembah Yesus Mending kalian menyembah Melkisedek Melkisedek itu tidak berayah, tidak beribu Dan juga tidak bersilsilah Lah Yesus ada ibunya Ada ayahnya, bersilsilah pula dia Bahkan dia punya banyak saudara Itu nasihat baik Buat kalian Coba anda baca di surat Al-Sinting Ayat Ayat 3 Apa yang dikatakan disitu Dikatakan begini Innauladina Kaparadina Katakanlah Sesungguhnya Ulama-ulama semua itu Alat Tikus semua katanya Surat Al-Sinting Ayat 3 Oke Kalau kau sakit begitu Aku mau tanya kau Kalau Tuhan mencipta badan kau Hanya separuh saja Masa mana kau rasa Sekiranya Tuhan memberikan satu tangan saja Satu kaki Satu kaki Ataupun Banyak yang kekurangan anggota di tubuh kau Masa mana Bersyukurlah Bersyukurlah Itu pemberian Tuhan Penciptaan Tuhan Manusia Jadi jangan menghina Tuhan Ya Karena Tuhan Lebih tahu Apa yang kita Katakan Semak ada baik Ataupun tidak Menghina Tuhan Ataupun tidak Sepatutnya kita bersyukur Sebagai orang Yang siptaan Tuhan ini Kita disipta Hanya sempurna Ya Sebab Yesus sendiri Tuhan Sendiri Mengatakan Tuhan mencipta manusia Menurut gembar dan rupanya Jadi apapun di dalam Apapun di dalam Apa Apapun yang ada Di dalam tubuh Tuhan Dia sipta manusia Seperti Dia Ya Tuhan yang mana Yang mbak maksud Tuhan-Tuhanan Buatan Yunania Loh ayat itu benar Jul Surat Al-Sinting Ayat 3 Mengatakan bahwa Semua para ulama itu Tikus katanya Nah dari mana surat itu Ya Semisalah Al-Quran Kami umat Islam itu Tidak pernah Mengklaim diri kami itu Adalah Ajaran kasih Tidak pernah Menggaung-gaungkan Kasih hilang musuhmu Ya Doakanlah mereka Yang berbuat jahat Kepadamu Kami gak pernah Menggaungkan Seperti itu Tapi Kristen Siang malam Mengaku ajaran kasih Ini Ini yang Kalian maksud Ajaran kasih itu Sejahat-jahatnya Umat Islam Tidak pernah Kami itu Mempelintir-pelintir Dalil-dalil Yang ada Di dalam kitab kalian Dari situ aja Sudah ketahuan Iya kan Sudah Laskar Tidur Laskar Kalau kamu tak bisa Debat Goblok Seperti itu Tidur-tidur Laskar Buang masa saja Kamu Laskar Laskar Tidur ya Kalau kamu tak bisa Debat Ya Tidur Makan Tidur-tidur Makan ya Kami Saya gak ada rasa Membenci Tetapi itu Semisal dari Al-Quran Allah kan menantang Sama orang-orang lain Allah sendiri yang berfirman Jikalau kalian Jikalau kalian Apa ya Bisa Membuat Semisal Al-Quran Maka buatlah Nah itu Semisal Al-Quran Paham gak Kalau saya perhatikan Pak Jul ini Paling Apa Paling bodoh Di antara para ulama Mengapa Karena Semua para nabi itu Diutus Ya benar Tapi apakah Mereka itu Diutus Melalui firman Dan roh Allah Coba anda Tampilkan ayat Yang menyatakan Bahwa Para nabi Diutus Melalui Roh Dan firman Coba Tampilkan Tampilkan Ayatnya Di Al-Quran Atau Di Al-Kitab Nabi Musa Siapa? Adam Ibrahim Musa Dan yang lain Coba anda Tampilkan Pendetamu Suruh masuk Sini Gitu Buktikan Kebenaran Tentang Kristen Itu Biar takpun Jadi saya Tekankan Sekali lagi Pada Laskar Jikalau Memang Kristen Mau ramai Pendetamu Suruh Masuk Sini Suruh Debat Dengan Kami Muslim Biar Nanti Takpun Kristen Di muka Bumi Ini Paham Kamu Ya Jangan Cuma Seperti Kamu Hasbioka Yang ada Disini Di dalam Al-Quran Dijelaskan Bismillahirrahim Jadi kitab Ini Disampaikan Dengan Kebenaran Jadi Jelas Di dalam Ayat ini Diterangkan Bahwa Nabi-Nabi Ini Diutus Dalam Keadaan Hidup Artinya Mereka Memiliki Roh Dimana Roh itu Adalah Roh Allah Roh Ciptaan Allah Yang kemudian Ditiupkan Kepada Mereka Lalu Kemudian Mereka Tugasnya Apa Menyampaikan Firman Firman Ini Adalah Berupa Pengajaran Pengajaran Atau Wahyu Yang Diterima Dari Allah Yang Kemudian Islam Sebut Dengan Kitab Yaitu Kumpulan Wahyu Yang Allah Berikan Lalu Kemudian Mereka Sampaikan Kepada Kaumnya Masing-Masing Makanya Dikatakan Bahwa Dan Allah Selalu Memberi Petunjuk Orang Yang Dikehendakin Kepada Channel Lurus Nah Allah Memberikan Petunjuk Itu Dengan Cara Apa Dengan Cara Mengutus Rohnya Yang Terhadap Orang-orang Pilihannya Dan Kemudian Ditugasinya Untuk Menyampaikan Firmannya Seperti Itulah Cara Allah Memberi Petunjuk Pada Orang-orang Yang Dikehendaki Ya kan Tadi Saya Sudah Bacakan Ayatnya Ya Disana kan Sudah Dikatakan Di Ayat Tadi Maka Allah Kemudian Mengutus Para Nabi Allah Mengutus Para Nabi Ini Kamu Pikir Nabi Nabi Ini Tidak Punya Roh Nabi Ini Diutus Dalam Keadaan Hidup Berarti Ada Roh Allah Di Dalamnya Lalu Kemudian Pengutusan Mereka Untuk Apa Untuk Menyampaikan Wahyu Ya Itu Sangat Jelas Dikatakan Mubashirina Wa Munzirina Wa Ansalam Ahum Alkitab Bil Hakk Jadi Tujuan Mereka Apa Sebagai Pemberi Peringatan Dengan Cara Apa Dengan Menyampaikan Firman Firman Dari Mana Firman Dari Allah Dan Allah Menurunkan Bersama Mereka Kitab Yang Benar Dan Dalinya Sudah Saya Bacakan Karena Anda Umat Perjemahan Ya Wajar Memang Kita Tidak Tidak Kelas Laskar Kristus Memang Kita Tidak Kelas Kamu Kelasnya Itu Ya Cocoknya Berdiskusi Dengan Ayam Tapi Karena Saya Lagi Ngantuk Kerjaan Tidak Ada Di Kantor Jadi Ya Daripada Saya Tidur Mending Saya Memberikan Kamu Pengajaran Memberikan Kamu Obat Supaya Kamu Bisa Sehat Bisa Waras Kan Gitu Maaf Bang Zul Nimbrung Sebentar Hati-hati Bang Sama Si Kismon Sama Si Ulama Muda Itu Hati-hati Nanti VN Bang Zul Itu Dimasukkan Ke Youtube Dia Ulama Muda Debater Malaysia Nanti Di Edit-edit Sama Dia Bang Hati-hati Itu Sama Si Kismon Itu Berarti Kita Harus Simpan Bukti-buktinya Biar Kalau Misalnya Digitar Kita Kasih Yang Aslinya Yang Diedit-edit Itu Bohong Semua Pak Jul Anda Jangan Berasumsi Coba Anda Tampilkan Semua Ayatnya Yang Anda Nyatakan Disini Ayo Buktikan Semua Ucapan Musa Seorang Nabi Dia Punya Orang Tua Laki-laki Dan Perempuan Dan Semua Orang Tahu Bahwa Musa Adalah Hasil Perhubungan Seksual Antara Orang Tuanya Laki-laki Dan Perempuan Muhammad Juga Sama Panggau Tapi Isa Atau Yesus Mau Di Alkitab Maupun Di Al-Quran Tidak 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 Dinyatakan Bahwa Isa Diasilkan Atau Hasil Dari Zina Enggak Akan Tetapi Dia Adalah Roh Dari Tuhan Yang Masuk Kedalam Perut Mariam Serta Mariam Mengandung Yaitu Al-Masih Atau Dinamainya Al-Masih Anaknya Mariam Paham Enggak Lu Paham Enggak Ayahnya Muhammad Siapa Ahmad Abdullah Ibunya Siapa Aminah Ya kan Mereka Punya Orang Tua Mau Laki-laki Maupun Perempuan Tapi Isa Atau Yesus Tidak Pernah Ada Yang Menghamili Mariam Mau Di Al-Quran Mau Pendial Kitab Lu Paham Enggak Ya Itu Kalau Kamu Mahaminya Seperti Itu Tetapi Coba Kamu Baca Matthew 1 Ayat 18 Sampai 25 Inilah Kisah Tentang Kelahiran Yesus Kristus Ya Sama Nabi-nabi Selain Daripada Yesus Juga Itu Butuh Proses Kelahiran Adapun Dia Lahir Atau Tercipta Di Muka Bumi Ini Tidak Berasal Daripada Seorang Ayah Biologis Itu Hanya Mujisat Saja Bagaimana Kemudian Hawa Tercipta Tanpa Ibu Tanpa Dikandung Malah Hebat Kan Lebih Hebat Maria Apa Hawa Karena Dia Tidak Memiliki Ayah Dia Tidak Memiliki Ibu Tapi Dia Tercipta Coba Coba Lah Yesus Nyata Nyata Punya Ibu Istimewanya Dimana Dibandingkan Hawa Nah Saya sudah Menderangkan Ayatnya Saya sudah Menunjukkan Ayatnya Belum Lagi Kalau Anda Membaca Ibrani Ibrani Berapa Tadi Ibrani 7 Ayat 3 Itu Gimana Ceritanya Itu Lebih Hebat Coba Bagaimana Kemudian Seorang Melkisedek Itu Dikatakan Di ayat ini Apator Ametor Dia Tanpa Ayah Tanpa Ibu Ageanologesos Dia Tidak Bersilsila Bayangkan Dan Kemudian Dikatakan Dia Tidak Berkesudahan Hari Harinya Tidak Berawal Lalu Kemudian Dikatakan Dia Ini Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Jadi Apa Yang Kamu Bisa Jadikan Jajahan Apa Jualan Tentang Yesus Tidak Ada Karena Ternyata Melkisedek Jauh Lebih Hebat Daripada Yesus Melkisedek Disebut Oleh Allah Disebut Oleh Kita Sendiri Paulus Mengatakan Bahwa Dia Adalah Sama Seperti Anak Allah Anak Tuhan Berarti Dia Melkisedek Ini Sama Dengan Yesus Nah Kalau Kemudian Yesus Itu Adalah Tuhan Kamu Maka Melkisedek Juga Sama Dengan Yesus Pantas Kamu Tuhankan Kalau Al-Quran Kan Jelas Dikatakan Dikatakan Terima Makanya Dikatakan Al-Quran Al-Quran Hamil Maka Maka Anak Anak Itu Berasal Dari Kehendak Allah Makanya Dikatakan Isa Itu Adalah Kalimat Allah Kamu Ngerti Kalimat Nggak Kalimat Itu Bahasa Arab Artinya Perkataan Atau Kata Jadi Yesus Atau Isa Itu Dihamilkan Atas Perintah Atas Kehendak Allah Maka Disebutlah Kalimat Allah Bukan Berarti Firman Itu Yang Menjadi Manusia Bukan Berarti Allah Itu Yang Menjadi Manusia Tetapi Instruksi Allah Yang Menyebabkan Ibunya Hamil Itulah Yang Disebut Kalimat Allah Kehendak Dari Allah Yang Disampaikan Oleh Gabriel Kepada Maria Agar Maria Hamil Nah Apa Endingnya Maria Melahirkan Anak Manusia Bernama Yesus Jadi Kamu Harus Belajar Dengan Baik Mengenai Roh Semua Nabi Itu Hidup Dengan Roh Allah Tidak Ada Roh Setan Dalam Diri Mereka Semua Adalah Roh Allah Hanya Yang Membedakan Bahwa Isa Atau Yesus Itu Lahir Tanpa Ayah Inna Masal Isa Bu Ind Allah Allah Kamasali Adam Dikatakan Halakahu Binturabin Thumma Kala Lahunkum Fayakun Jadi Sesungguhnya Penciptaan Isa Di sisi Allah itu Sama Seperti Adam Jadi Tidak Ada Bedanya Allah Menciptakan Adam Dari Tanah Begitu Juga Yesus Diciptakan Dari Tanah Apa Itu Saripati Makanan Yang Ada Di Dalam Rahim Maria Maka Dia Jadi Manusia Maka Dikatakan Pada Mulanya Adalah Firman Maka Dikatakan Wakali Matuhu Berasal Dari Kehendak Allah Udah Selesai Kita Lihat Sebenarnya Kemampuan Si Jul Kipli Yang Ditanya Lain Tapi Dia Komentar Ini Ngacir Sana Ngacir Sini Lompat Sini Loncat Sini Nusip Sana Nusip Sini Bunyi Ya kan Saya Sudah Jelaskan Samamu Dalilnya Pun Saya Sudah Bacakan Samamu Sekarang IQ Kamu Yang Tidak Sampai Inna Matala Isa Inda Allah Kamatali Adam Udah Selesai Kamu Aja Yang Nggak Sampai Kesana Karena Memang Kamu Itu Cocoknya Berdialoh Dengan Biawak Saya Hanya Ingin Menolong Kamu Supaya Kamu Itu Waras Itu Aja Tujuannya Meski Saya Tahu Kamu Tidak Akan Pernah Sampai Pemahamanmu Kepada Apa Yang Saya Jabarkan Tetapi Minimal Orang Di Luar Sana Atau Orang Yang Di Grup Ini Bisa Memahami Tuduhan Tuduhan Yang Buta Itu Kamu Kan Umat Jahil Tahu Jahil Bodoh Ngerti Nggak Mungkin Ngerti Karena Memang Kamu Bahlul Maria Dan Miriam Itu Orang Yang Berbeda Pak Jul Jangan Sama Samakan Maria Itu Pertunangan Dengan Yusuf Keturunan Daripada Daud Sedangkan Miriam Saudara Harun Baca Quran Miriam 1928 Jadi Maria Itu Sama Miriam Berbeda Isa Dengan Yesus Orangnya Berbeda Lahirnya Di Pohon Kurma Quran 1923 Sedangkan Yesus Di Kanang Domba Lukas 2 1 Sampai 12 Nah Jadi Isa Lahir Di Zaman Musa Karena Dia Ibunya Miriam Itu Saudara Harun Jadi Tidak Nyambung Sebenarnya Kalau kita Ingin Meluruskan Kebenaran Itu Pada Tempat Yang Sesungguhnya Kalau kita Menitik Dari Ajaran Kristen Memang Maria Dan Mariam Itu Berbeda Tetapi Ketika Kita Menitik Beratkan Kepada Kebenaran Sejarah Dan Dan Juga Dari Kebenaran Al-Quran Al-Karim Sebagai Kalamullah Maka Maria Yang Anda Maksud Itu Adalah Mariam Ada Pernyataan Bahwa Mariam Sudara Harun Itu Membuktikan Bahwa Maria Itu Mariam Itu Adalah Keturunan Dari Harun Dari Suku Lewi Maksud Daripada Pernyataan Maria Sudara Harun Itu Artinya Bahwa Mariam Itu Adalah Wanita Baik Karena Berasal Dari Keturunan Para Imam Yaitu Suku Lewi Dari Suku Harun Dari Keturunan Harun Tapi Karena Anda Umat Terjemahan Anda Tidak Akan Sampai Kesana Ya Sama Ketika Anda Saya Tanyai Yesus Itu Adalah Anak Abraham Otak Anda Dimana Abraham Hidup Kapan Yesus Itu Hidupnya Kapan Tetapi Matthew 1 Ayat 1 Mengatakan Yesus Adalah Anak Abraham Anak Daud Tapi Karena Itu Tadi Otak Anda Bocor Halus Jadi Anda Itu Tidak Paham Nah Sekarang Gini Saya Ingin Mendudukkan Rel Yang Sebenarnya Dan Mendudukkan Ajaran Pagan Yang Sesungguhnya Dengarkan Baik Baik Maria Dan Siti Maria Memang Berbeda Kalau Kita Ingin Menghadapkan Ajaran Kristen Pagan Dengan Islam Maria Dalam Bible Di dalam Gospel Ketika Melahirkan Yesus Dia 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 Sedang Bertunangan Dengan Yusuf Ya Itu Disebabkan Karena Memang Di dalam Kitab Anda Wanita Bernama Maria Ini Dikatakan Oleh Yesus Adalah Pencuri Dan Perampok Itu Kata Yesus Bukan Kata Saya Semua Manusia Yang Hidup Yang Datang Sebelum Aku Adalah Pencuri Dan Perampok Itu Diterangkan Oleh Yesus Dalam Kitab Anda Nah Matthew 1 Ayat 18 Disitu Dikatakan Maria Ini Ibunya Yesus Ini Bertunangan Dengan Yusuf Tapi Ternyata Dia Mengandung Dari Rokudus Ya Jadi Sebelum Maria Ini Hidup Bersama Yusuf Sebagai Suami Istri Dia Hamil Duluan Dihamili Oleh Rokudus Menurut Kristen Karena Rokudus Itu Ternyata Adalah Makhluk Makhluk Yang Bisa Menjelma Menjadi Laki-laki Gabriel Itu Bisa Menjelma Menjadi Laki-laki Nah Dia Mengandung Katanya Kalau Dalam Ajaran Al-Quran Kan Jelas Ya Dalam Al-Quran Jelas Dalam Surah Al-Imran 47 Jelas Ya Kalat Kalat Serabbi Ini Yakunuli Walad Walam Yam Sasni Dan Seterusnya Tetapi Di dalam Kitabmu Maria Ini Hamil Oleh Sosok Yang Kalian Sebut Sebagai Rokudus Kalau Dalam Islam Tidak Seperti Itu Sedangkan Di dalam Al-Quran Jelaskan Dalam Islam Maria Ini Adalah Wanita Yang Mulia Ia Tidak Pernah Bersentuhan Sama Laki-laki Bahkan Ia Tidak Pernah Haid Dalam Hidupnya Beliau Adalah Wanita Suci Yang Tidak Mengenal Nama Tunangan Alias Pacaran Apalagi Sampai Dihamili Oleh Sosok Bernama Roh Kudus Seperti Dalil Yang Saya Bacakan Tadi Dikatakan Disitu Bahwa Basyarun Kala Kadhalik Allah Kadhalik Allah Sorry Yahluk Ma Yasha Lalu Dikatakan Idha Fada Amran Fa Innama Yakul Lahukum Fayakun Mariam Berkata Ya Rabbi Ya Tuhanku Betapa Mungkin Aku Mempunyai Anda Bagaimana Mungkin Aku Bisa Hamil Bagaimana Mungkin Aku Memiliki Anak Padahal Aku Belum Pernah Disentuh Oleh Seorang Laki Laki Pun Kemudian Allah Berfirman Dengan Perantaraan Jibril Demikianlah Allah Menciptakan Apa Yang Dikehendaki Apabila Allah Menghendaki Menetapkan Sesuatu Maka Allah Cukup Berkata Jadilah Lalu Hal Itu Pun Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Bersabda Sebaik Baik Wanita Di Dunia Ini Itu Ada Empat Pertama Mariam Ibunya Isa Atau Yesus Kedua Asiyah Istri Fir'aun Ketiga Khadijah Dan Yang Keempat Adalah Fatimah Nah Ini Di Dalam Islam Bagaimana Kemudian Memuliakan Mariam Kalau Di Ajaran Kitabnya Kristen Mariam Itu Adalah Orang Yang Berpacaran Orang Yang Bertunangan Bertunangan Udah Pasti Tahu Bertunangan Dengan Yusuf Nah Itu Yang Diceritakan Dalam Kitabnya Ajaran Pagan Nah Kalau Dalam Al-Quran Jelas Maria Ini Adalah Wanita Yang Sangat Suci Dia Adalah Wanita Yang Terhormat Dia Menjaga Harkatnya Sebagai Wanita Yang Dimulihakan oleh Allah Tidak Bertunangan Tidak Berpacaran Tidak Pernah Apalagi Sampai Dihamili Oleh Sosok Rokudus Itu Yang Perlu Kamu Bahami Baik Baik Anda Mengatakan Kamu Tipu Tipu Oke Sekarang Yang Anda Percayai Umongan Saya Atau Ngomongan Al-Quran Al-Quran Menyatakan Di Surat Antau Ba'ayat 30 Dikatakan Orang Seperti Kurhaibi Diangkat Menjadi Anak Allah Akan Tetapi Di ayat Yang 31 Dikatakan Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Al-Masih Disitu Penakanannya Bahwa Antara Allah Dan Isa Adalah Tuhan Yang Maha Esa Sekarang Yang Yang Anda Percayai Siapa Saya Atau Al-Quran Atau Kedua-duanya Antara Saya Dengan Al-Quran Antara Saya Dengan Al-Quran Anda Enggak Percaya Siapa Yang Anda Enggak Percaya Al-Quran Atau Saya Al-Quran Yang Menyatakan Seperti Itu Tidak Ada Tuhan Kecuali Atau Selain Selain Daripada Allah Dan Al-Masih Surat 9 31 Silahkan Kalian Tikus Berloncat Loncat Semua Apa Yang Dikatakan Saudara Saya Si Fulan Terhadap Kamu Sebagai Laskar Kristus Bahwa Kamu Adalah Laskar Tipu-tipu Itu Benar Kamu Mencoba Mengambil Al-Tawba Ayat 31 Tapi Karena Kamu Itu Umat Terjemahan Lagi-lagi Kamu Memahami Lagi-lagi Kamu Memahami Ayat 31 Itu Isa Sebagai Tuhan Itu Karena Kamu Itu Umat Terjemahan Padahal Kamu Sudah Menarik Dari Terjemahan Ayat 30 Terjemahan Jelas di ayat itu Jadi orang-orang Yahudi berkata Esra itu putra Allah Orang-orang Nasrani berkata Isa itu putra Allah Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah di situ? Ketika orang Nasrani mengatakan Yesus itu adalah putra Allah Ketika orang Yahudi mengatakan Esra itu adalah putra Allah Apa yang Allah kata kemudian? Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu Nah, ini dikecam oleh Allah Dikatakan oleh Allah Jadi orang-orang yang mengatakan Isa al-Masih itu adalah putra Allah Isa al-Masih itu adalah Allah itu sendiri Karena dia adalah datang Tanpa persetubuhan terlebih dahulu Maka dikatakan oleh Allah Dilaknatilah mereka Ya Dilaknatilah mereka Qataluhumullah anna yufakun Dilaknatilah mereka Siapa yang dilaknat ini? Yang mengatakan Allah itu adalah Apa? Yang mengatakan Isa itu adalah Allah Yang mengatakan Esra atau Uzair itu adalah Allah Dalam arti kata putra Atau anak daripada Allah itu sendiri Jika kemudian ayat selanjutnya mengatakan Tapi dikatakan La ilaha illa huwa Subhanahu amma yusrikun Di ayat 31-nya itu justru lebih terang dijelaskan Mereka orang-orang kafir ini Menjadikan orang-orang alim Semisal Yesus itu Sebagai Tuhan selain daripada Allah Menjadikan Isa al-Masih itu Menjadi Tuhan selain daripada Allah Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Allah Yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain dia Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Jadi orang Kristen mempersekutukan Allah Dengan Isa Dengan Yesus Dikutuk oleh Allah Jelas sekali Dilaknati mereka kata Allah Ya Dilaknati mereka kata Allah Mereka dilaknati oleh Allah Dengan mengatakan Bahwa Allah itu memiliki anak bernama Isa Dan Isa itu adalah Allah itu sendiri Jadi sebagai umat terjemahan Kamu hanya mempermalukan dirimu Wahai Laskar Kristus Begitu Pak Lopot Saya ini Setengah manusia Setengah lagi Tuhan Tuhan Sedang mencari jiwa-jiwa Yang mau menerima Roh Kudus Tuhan akan menyelamatkan Orang-orang yang menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tapi Tuhan akan membiarkan Orang yang membawa kebenarannya sendiri Yesus akan membiarkan Orang yang merasa pintar Merasa benar di dalam agamanya Yesus akan menjamah jiwa-jiwa Orang yang menerima Dia Membuka hati Untuk menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus adalah Roh Kudus Yang akan menyelamatkan manusia Dari ancaman Hukuman Api neraka Yesus akan membawa manusia Ke sorga Karena manusia Sudah dikuasai oleh Iblis Dicengkam oleh Iblis Sehingga kebenaran Dianggap Menyesatkan Siapa diantara kalian Yang bisa menunjukkan Bahwa Yesus berdosa Kalau tidak ada yang bisa menunjukkan Bahwa Yesus berdosa Berarti Yesus itu orang kudus Orang suci Orang pati Orang demak Yesus adalah Jalan kebenaran Dan hidup Di luar Yesus Tidak ada kebenaran di hadapan Tuhan Di luar Yesus Tidak menemukan jalan yang lurus Di luar Yesus Yang ada kesesatan Di luar Yesus Hanya agama yang dibanggak-banggakan Tuhan tidak membutuhkan Agama Oleh karena itu Sudara Jangan banggak dengan agama Islam Karena Islam tidak bisa menyelamatkan Sudara Tidak satu ayat pun Al-Quran berkata Bahwa orang Islam akan masuk sorga dengan agamanya Siapa yang akan masuk sorga Yang pertama Yang menerima Yesus Yang meiman dan bertakwa Iman kepada siapa Iman kepada Yesus Bahwa dia adalah wujud Tuhan Bertakwa Mentahati perintah-perintahnya Apa itu takwa Takwa itu ada tiga kategori Yang pertama Menapkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Takwa yang kedua Menahan amarahnya Dan takwa yang ketiga adalah Memaafkan kesalahan orang Kategori takwa ini Tersulat Di dalam sulat tiga Ali Imran Ayat 134 Silahkan baca ayatnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pahlawan Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Lu goblok apa gimana sih Coba lu baca dengan baik ayat itu Tidak ada Tuhan Kecuali atau selain Selain atau kecuali Kata ganti Selain itu kecuali Kecuali Allah dan Al-Masih Coba lu baca dengan baik Lu mau bantah siapa Mau bantah saya atau Al-Quran Lu gak mau percaya siapa Saya atau Al-Quran Yang anda gak percaya Coba Umat terjemahan Kamu tidak akan pernah sampai Pemahamanmu ke sana Kenapa? Karena kamu itu hanya Memahami terjemahan Berdasarkan Pemahamanmu terhadap ayat itu Padahal sudah jelas Andai saja Kamu itu Bukan umat terjemahan Maka kamu akan paham Di ayat 31 Itu jelas dikatakan Wama umiru Illa liabudu Ilahahu wahidah La ilaha illa huwa Subhanahu amma yusrikun Jelas sekali Ayatnya sudah mantap sekali Mereka disuruh oleh Allah Untuk menyembahannya Kepada Allah Yang Maha Esa Tidak selain Daripada Allah Maha Suci Allah Dari apa yang mereka Persekutukan Siapa yang mereka Persekutukan dengan Allah Disitu dijelaskan Di ayat 30 nya Wa kalatil yahudu Uzairu benumullah Wa kalatil nasara Masihu benullah Berarti Isa dan Esra Atau Uzair Di dalam ajaran Al-Quran Jadi kamu harus memahami itu Bukan berdasarkan Atas pemahamanmu Yang buta Karena kamu itu memang jahiliya Jasadmu saja Yang bernampak seperti manusia Tapi akalmu Itu lebih bagus otaknya ayam Daripada kamu Ada selain dia Tidak ada selain dia Hore kita tepuk tangan semua Tepuk tangan Tepuk tangan semua Julki Peter Sudah menyatakan dirinya Adalah buta Kita bisa sendiri Semua tepuk tangan Hore 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 Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan semua Disini lah letak kebodohan Julki Pleim Abbas ini Ternyata dia sendiri Membapi buta Dengan kitabnya sendiri Apalagi dengan kitab yang lain Sedangkan kitabnya sendiri Dia sendiri Tidak mengerti kitabnya Tepuk tangan kita semua Tepuk tangan Anggap tangan semua Tepuk tangan Ramai-ramai Gudung royong Tepuk tangan Ayo hore Ya Allah Yang maha pencipta Kau maha besar Di atas segalanya Kau menciptakan Manusia Dan roh Allah Nah Di ayat itu Kalau kita baca di Ayat 30 nya Itu menolak Pernyataan Bahwa Kuraisi Eh kur siapa itu Kuraisi adalah Anak Allah Ditolak oleh Al-Quran Tetapi di ayat yang 31 Pernyataan Atau penakanan Bahwa Antara Allah dan Al-Masih Andalah Tuhan Yang kata Apa itu Paham kau Jol Idiot anda ini Yang bodoh itu Kamu Wey Umat homo Umat lontek Yang bodoh itu Kamu Ha Bodoh kau ini Coba kau jelasin Kenapa Paulus maki-maki Tuhanmu Ha Dibilang Apa Yesus terkutuklah Ya Yesus terhina lah Orang rambut panjang terhina Bodoh kau ini Umat homo Ya ampun Ya Allah Unik nih Yan Makhluk satu ini Tubuhnya manusia Akalnya itik Ha 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 Orang Yang mengatakan Saja Bahwa Yesus Atau Isa itu Adalah anak Allah Dikatakan oleh Allah Dari perkataan mereka itu Dikatuki mereka Min qablu Qatalahumullahu Anna yu'fakun Mereka diketuki Hanya karena Mengatakan Isa itu adalah Anak Allah Dikatuki Apalagi mengatakan Bahawa anak Allah itu Adalah Allah Jadi kamu itu Bahlul At-takhazu Ahbarahum Waruhbarahum Azbabam Min dunillah Walmasih Abnu Maryam Jadi mereka Dikutuki oleh Allah Karena mereka Menjadikan Orang-orang Alib mereka Rahib-rahib mereka Dan juga Termasuk Isa Sebagai Tuhan Selain daripada Allah Kan nyata Kamu menjadikan Yesus itu Sebagai Tuhan Selain daripada Bapak kan Itu yang dimaksud Oleh Al-Quran Ya Lalu kemudian Allah menerangkan Wama umiru illa Liabudu ilahu wahida La ilaha illa huwa Subhanahu amba yusrikun Jadi kamu itu Umat terjemahan Mana sampai ke sini Akalnya Itu makanya Aku bilang Kamu wujudmu manusia Tapi akalmu bocor Ya Dijelaskan Sangat jelas Tidak ada Keraguan bagi Umat Islam Bahwa yang dimaksud Disitu Mereka menjadikan Orang-orang Alib mereka Rahib-rahib mereka Sebagai Tuhan Selain daripada Allah Begitu juga Yesus Dianggap sebagai Tuhan Selain daripada Allah Kan sudah jelas Wama umiru illa Liabudu Padahal yang Mereka sembah itu Bukan Tuhan Mereka hanya disuruh Untuk menyembah Kepada Tuhan yang Esa Karena tidak ada Tuhan selain Allah Maha suci Allah Dari apa yang Kristen Persekutukan dengan Allah Yaitu Yesus Kamu belajar lagi Ya Belajar Biar lebih cerdas Jul Anda belum menjawab Pertanyaan saya Di komentar saya Di atas Anda tadi Menyatakan bahwa Kelahiran Yesus itu Merupakan tanda Mujizat Atau suatu muzizat Nah yang saya tanyakan Coba Anda tampilkan Di Al-Quran Dimana di Al-Quran Pernyataan bahwa Mujizat Muhammad itu Al-Quran Jangan pakai hadis Hadis bukari Ayat 1951 Karena itu adalah Itu adalah Karangan Dari Muhammad Pernyataan Muhammad Begitu Sebenarnya saya Tidak punya Kewajiban Untuk meladeni Kamu Untuk menjawab Semua pertanyaan Kamu Karena kamu itu Orang yang Tidak waras Tetapi karena Kamu Bertanya tentang Al-Quran Maka kewajiban Saya menyampaikan Kalamullah Agar kamu Bisa sehat Bisa waras Bisa menemukan Jati dirimu Yang sesungguhnya Dan bisa menyembah Kepada Sang Penciptamu Bismillahirrahmanirrahim Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah Oke Thank you Nanti saya suruh Yang lain kasih masuk Bismillahirrahmanirrahim Nanti saya Al-타민 Sampai Al-Amah Tanzil Al-Murah selamat menikmati selamat menikmati apakah benar Al-Quran itu adalah kalamullah yang merupakan sebuah tanda untuk Rasulullah Muhammad SAW Allah menjelaskan innahu laqawlu rasulin karim sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan oleh yang mulia disitu ada kata Rasul utusan yang mulia jadi Al-Quran itu adalah utusan yang mulia Al-Quran itu adalah wahyu utusan yang mulia maksudnya Allah yang menurunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dimana keduanya adalah utusan Allah untuk kemudian menyampaikan risalah ke Nabian dan ke Tuhanan Allah SWT lalu kemudian dikatakan dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyihir atau penyair tetapi dikatakan sedikit sekali kamu beriman kepada Al-Quran itu sendiri dan bukan pula perkataan tukang tenung ya tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya lalu di ayat ini dikatakan dan zilu min rabbil alabin dia Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan dari Tuhan semesta alam lalu di akhir ayat yang saya bacakan tadi ya pada ayat apa di ayat-ayat 49 atau 50 itu dikatakan wa innahu lahasratun alal kafirin dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir seperti si Laskar Kristus si Kismin ini ya jadi saya kira seperti itu apa yang kamu pertanyakan bahwa Al-Quran itu menjawab dengan jelas di dalam surah Al-Qasas ayat 40 dan seterusnya aduh si Juli nih baca mantra lagi ini si Juli bilang aja Jul gak ada Nabi yang diutur seperti itu begitu selesai jadi itu dalilnya sudah saya bacakan kepada Anda lalu kemudian saya ralat saya salah menyebut huruf satu huruf ya di dalam ayat ke 47 disitu dikatakan fama minkum min hadin anhu anhu hajizin bukan hajirin maaf jadi ayat-ayat yang saya bacakan kepada kamu itu adalah merupakan sebuah bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diberikan walaui malakad Jibril kemudian kepada Rasulullah Muhammad s.a.w lalu kemudian sampai kepada kami umatnya dan Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia makanya dikatakan oleh Allah di dalam ayat apa di dalam ayat ke 42 wala bikulikahin qalilam ma tazakkarun qalilam ma tazakkarun hanya sebagian sedikit dari kamu dari manusia yang mengambil pelajaran daripada Al-Quran ya mereka lebih banyak mengambil pelajaran dari kitab-kitab buatan tangan manusia yaitu surah-surah Paulus dan lain-lainnya jadi sekali lagi saya katakan Laskar Kristus atau penyembah manusia saya tidak ada kewajiban untuk meladeni Anda tetapi hanya karena Anda bertanya tentang Al-Quran kewajiban saya untuk menyampaikan itu siapa mengajarkan kepada kamu bahwa Bible itu perkataan Yesus siapa jangan asal ngomong kamu salah alamat saya tidak pernah mengatakan itu kamu salah alamat kamu yakin gak tulisan Yohanes itu tulisan Yohanes itu pembohong itu makanya jangan kamu percaya kepada Yohanes tulisannya salah itu karena tulisan Yohanes itu bukan bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus kan ada Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus itu yang benar bukan Injil Yohanes bukan Injil Matius Markus Lukas jadi Yesus yang dikisahkan oleh Matius Markus Lukas dan Yohanes beda dengan Yesus yang dikisahkan oleh Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus nah namanya sama tapi beda orangnya ya jangan komentari tulisan Yohanes kamu tidak yakin itu benar karena itu bukan bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus ya Surajul sampai kapanpun sampai dunia kiamatpun Anda tidak menemukan manusia Nabi yang setara dengan Allah hanya Al-Masih dan Yesus yang setara dengan Tuhan Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Innamathal Aisa indallahi kamathal Adam khalakahu min turab ثumma qala lahu kun fayakun jadi Yesus itu setara dengan Adam semua tercipta dari proses tanah tidak ada kelebihan Yesus dibandingkan Nabi Adam alaihissalam bahkan kalau Anda itu waras ya Anda akan melihat betapa di dalam kitab Anda itu jelas dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 3 Melkisedek itu tidak berbapak tidak beribu tidak bersilsila harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan gitu jadi lebih pantas Melkisedek itu Anda sembah karena Melkisedek itu tidak bersilsila tidak berbapak tidak beribu tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan sementara Yesus jelas beribu jelas berbapak dan juga dia bersilsila bahkan dia punya saudara kandung laki-laki beberapa orang nah lalu kemudian Yesus itu berawal dari sejak Maria melahirkan dia ada lalu hidupnya tidak ber hidupnya itu tidak kekal tapi berkesudahan dibandingkan Melkisedek hidupnya tidak berkesudahan nah di dalam bahasa apa bahasa Yunaninya dikatakan Melkisedek itu apator tidak berbapak ametor tidak beribu berarti dia lebih pantas Anda jadikan Tuhan kalau kaitannya dengan Al-Quran itu sudah jelas inna matala Isa inda Allah di sisi Allah kamatali Adam sama seperti Adam diciptakan halakahu minturabin dari tanah summa kawaladahu lalu kemudian Allah berkata kepada apa yang ingin diciptakannya itu kun jadilah fa maka ya kun jadilah itu tidak ada yang istimewa dari situ bro mantra apa ini Jul Jul saya gak boleh karena mantra ya selamat menikmati